Hamba LPF Malam hari ini kita berjumpa kembali Apakah suara sih dapat didengar ya? Aman ya? Dengar jelas Pastor Baik, terima kasih Judul pertemuan kita pada malam hari ini Saya akan men-sharingkan tentang The Servant of God The Duty to Serve God and His People Hamba Tuhan Atau hamba Allah Suatu kewajiban Untuk melayani Allah dan umatnya Dengan satu pertanyaan besar Apa artinya menjadi seorang hamba Allah? Baik Ini adalah sebuah gambar Kamis putih ketika Yesus membasu kaki para rasul Tindakan ini juga menginspirasi Paus Gregorius Agung Abad ke-6 Untuk mengungkapkan diri sebagai Servus Servorum Dei Hamba dari para hamba Tuhan Dia melihat dirinya adalah seorang pelayan Bahkan dia membawa ke level yang lebih jauh lagi Hamba dari para hamba Tuhan Baik Ungkapan hamba Allah atau hamba Tuhan Muncul sembilan kali dalam Alkitab secara spesifik ya Kalau yang merujuk memang banyak Kitab Ibrani merujuk Musa sebagai Hamba Elohim Ha Elohim Kitab Hakim Kitab Hakim-hakim menyebut Yosua sebagai Ebed Jahwe Nah kata Ebed yang diatas Ebed Ha Elohim Sedangkan Yosua disebut sebagai Ebed Jahwe Nah kata Ebed menunjuk kepada kata hamba Sedangkan kata Elohim atau Jahwe Menunjuk pada penyebutan akan sang pencipta Paulus menyebut dirinya hamba Allah dalam kitab Titus Dulus Teu Dulus artinya adalah hamba Teu atau Teo itu artinya adalah Tuhan atau Lord Para hamba Allah bertindak dalam batas-batas kehendak Allah Nah ini yang perlu digarisbawai Hamba Allah bertindak dalam batas-batas kehendak Allah Bukan kehendak pribadi Definisi seorang hamba adalah seorang yang melaksanakan kehendak orang lain Atau kehendak orang yang menjadi tuannya Hamba terjemahan dari kata Yunani Dulus Berarti lebih harafia seorang budak atau pelayan Seseorang mengesampingkan semua haknya sendiri untuk melayani orang lain Hanya saja dalam kaidah bahasa Indonesia Ketika kita katakan budak Itu kesannya agak negatif Maka digunakan kata hamba Hampir sama seperti saat ini di dunia modern Kita menggunakan istilah asisten rumah tangga Dulu orang mengatakan babu Ketika tahun 60-an, 70-an, 80-an Lalu ketika tahun 90-an orang mulai menyebut kata Pembantu rumah tangga TRT Lalu di dunia modern ini sekarang ini orang menyebut asisten rumah tangga Nah jadi ada perubahan, ada penghalusan kata-kata disitu Poin yang berikutnya Tuhan telah membeli kita dengan harga yang tinggi Yaitu dengan penebusan di kayu saling Dengan nyawanya sendiri Tuhan telah membayar harga itu lunas Karena itu kita bisa mengatakan kita selamat karena kasih karunia Allah Hamba Tuhan tentu saja gunanya adalah memenuhi kehendak Tuhan Melaksanakan apa yang dikendaki Tuhan Ditujukan untuk menyelesaikan pekerjaan ilahi Kita lihat Ungkapan hamba Allah yang muncul 9 kali itu secara spesifik 5 yang pertama dalam perjanjian lama 4 dalam perjanjian baru secara spesifik ya Dalam perjanjian baru Kata lainnya itu selain dulos itu dipakai juga kata diakonos atau pelayan Nah dari kata ini juga kita bisa menarik kesimpulan Bahwa para diakon sebelum menjadi seorang imam atau pastor Ditabiskan menjadi seorang pastor Seorang itu ditabiskan menjadi seorang diakon Atau bisa dikatakan juga seorang pelayan altar Pada zaman dahulu kala budak itu dibeli Atau dilahirkan dalam keluarga budak Melayani tuannya sampai mereka meninggal Atau sampai tuannya memutuskan untuk memberikan kebebasan bagi mereka Beberapa budak mengembangkan suatu relasi yang dekat Antara hamba dengan tuannya Bahkan ketika mereka diberikan kebebasan Gagasan yang serupa juga dipakai oleh Paulus Ketika mereka menyebut diri mereka sebagai hamba Kristus Tuhan telah membeli kita dengan harga yang tinggi dalam satu korintus Dan mereka mengenalnya bahasrat Untuk meninggalkan semua hak Kepadanya dan memilih untuk melayannya dengan setia Seorang hamba Kristus tahu siapakah raja itu Seorang hamba Kristus adalah orang yang telah secara sukarela Mengesampingkan hakat pribadinya Untuk mengasih, melayani, mematih kendak Allah Dalam pribadi Kristus Hamba-hamba Kristus mematikan diri Dalam hal dosa dan keinginan daging Membiarkan hidup Kristus mengalir melalui mereka Kita lihat Orang-orang yang dipanggil sebagai Ebed Jahwe atau Ebed Ha'elohim Di antaranya adalah Abraham, Ishak, Israel, Ayub, dan Musa Baik, itu tadi prolognya Mengenai hamba Tuhan Tujuan dari pertemuan kita ini Kita mau mengetahui Apa itu pelayanan Kepada Tuhan dan sesapa Kita juga mau mengetahui bagaimana menjadi pelayan yang baik Langkah-langkah apa yang harus diambil Untuk menjadi pelayan atau hamba Tuhan yang baik Dan yang terakhir Kita mau diingatkan kembali Mengenai hal-hal yang harus kita hindari Demi kualitas Demi efektivitas Demi optimalnya sebuah pelayanan yang kita kerjakan Tujuan inti dari pelayanan Yang pertama tentu saja Memuliakan Tuhan Kedua Tuhan Yesus memilih kita untuk menjadi seperti Dia Agar kita memilih karakter seperti Kristus Dan yang terakhir Kita memiliki mindset bahwa kekekalan itu nyata Penting dan ada Mari kita lihat apa itu Poin-poin yang tadi kita sebutkan Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan Memuliakan bukan berarti Tuhan itu gila hormat Maunya dihormati mulu Namun ia ingin agar kita mengenal Dia Dan bahwa Dia menyertai kita Dan tanpa Dia kita ini tidak memiliki arti apa-apa Jika ada orang yang berbicara Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah Jika ada orang yang melayani Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerakan Allah Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya Saudara-saudari yang terkasih Ketika saya masih di STFT Dosen kitab susi saya bertanya kepada kami Para frater Dia bertanya Frater Dari sekian banyak Muzizat-muzizat Yang dilakukan oleh Yesus Sebenarnya Yesus ini mau ngapain sih Melakukan muzizat Yang buta melihat Yang tuli mendengar Yang sakit pusta ditahirkan Yang lumpuh berjalan dan banyak lagi Apa tujuannya sebenarnya? Lalu satu persatu kami mengangkat jari Ya Supaya sembuh Ada juga yang mengatakan Ya supaya orang-orang mengakui Yesus adalah Tuhan Putra Allah yang maha tinggi Sang juru selamat Ya benar Ya Kata dosen tersebut Lalu dia mengatakan Tapi bukan itu sebenarnya tujuan utama Yesus melakukan muzizat Apa? Lalu dia memberitakan kami Membuka Salah satu perikok dalam Injil Tentang sepuluh orang kusta Masih ingat ya Kisah sepuluh orang kusta Dari sepuluh orang kusta itu Ada berapa yang Yang kembali kepada Yesus Satu ya Hanya ada satu ya Lalu dia katakan begini Taukah kamu mengapa Yesus begitu sedih Ketika menyembuhkan sepuluh orang kusta? Karena goalnya Yesus Tidak tercapai dengan Seratus persen Lalu kami mulai bingung Bagaimana mungkin Yesus melakukan muzizat Kan semuanya kan Tahir Kok bisa gak seratus persen goalnya tercapai Tidak tercapai Karena hanya satu orang yang kembali Berterima kasih dan memuliakan Tuhan Karena itulah aimnya Goalnya Tuhan Yesus Melakukan muzizat Itu agar kita Memuji dan memuliakan Allah Bukan bersorak gembira Mewartakan kemana-mana Bukan Bukan itu Tujuh utamanya adalah Kita kembali kepada Allah Memuji dan memuliakan dia Itulah goalnya Kita lihat yang nomor dua Kita dipanggil untuk Melayani Tuhan Yesus memilih kita Untuk menjadi seperti dia Dia dihina Ditolak Menjadi menderita Dan akrab dengan rasa sakit Seperti orang yang darinya Orang menyembuhkan wajah mereka Dia dihina Dan kami menganggapnya Rendah hati Jadi ketika orang lain Melihat itu adalah Suatu penghinaan Kita melihatnya adalah Sikap kerendahan hati Tuhan sendiri Yesus dibenci oleh orang-orang Religius pada zamannya Dan ditolak sebagai Seorang Mesias Ketika Allah putra Datang ke bumi Dia mengambil peran Sebagai Seorang hamba Sang pencipta Memilih untuk Melayani Makhluk ciptanya Yesus berfirman Bahwa dia telah datang Untuk melayani Bukan untuk dilayani Dan untuk memberikan Nyawanya Sebagai tembusan Bagi banyak orang Dalam kisah Para rasu Kata hamba Diterapkan kepada Yesus empat kali Sehubungan dengan kematiannya Nah ini yang berhubungan ya Kerendahan hati Yesus Hamba Tuhan Jelas terlihat dalam Kitab Filipi Ia melepaskan hak istimewa Ilahinya Dia mengambil posisi Sederhana sebagai hamba Dan dilahirkan Sebagai manusia Ketika dia berinkarnasi Sebagai manusia Dia merendahkan dirinya Dalam ketatan Kepada Tuhan Dan sampai Wafat di kayu salib Jadi karakter apa Yang Yesus inginkan Kepada Kita Anak-anaknya Bahwa Jika Yesus Mau menjadi seorang hamba Begitu juga kita Mau menjadi hamba Jika Yesus Mau datang Untuk melayani Baiklah kita juga Datang Untuk melayani Bukan Untuk dilayani Saya pernah Memberikan Ilustrasi Pada saat Homili Tentang Sikap Melayani Jika Kita berada Di sebuah Gereja Yang Masih Menggunakan Kursi plastik Satu persatu Dulu ada gereja Paroki kami Yang Yang baru selesai Dan belum ada Sumbangan Kursi kayu Mereka menggunakan Kursi plastik Saya katakan Begini Jika Masing-masing Datang Melalui pintu Gereja itu Dan berharap Untuk Dilayani Maka Tidak ada Seorang pun Yang akan Duduk Di dalam Gereja Kenapa? Karena Kursi-kursi itu Semua tidak ada Yang menyusun Semua dipinggirkan Karena biasanya Anak-anak sekolah Minggu itu Menggelar Tikar Tidak duduk Di kursi plastik Lalu ketika Satu persatu Orang datang Mereka Mengambil Kursinya Lalu mulai Menatakan Kursi yang satu Terus Berderet-deretkannya Yang datang Yang lain datang Lagi Semua saling Melayani Maka semua Pun bisa Duduk Karena itu Ketika Kita datang Untuk Melayani Maka semua Akan Terlayani Jika Kalau kita Datang Dengan harapan Dilayani Maka Tidak akan Ada Satupun Yang mendapatkan Pelayanan Logika Yang begitu Jika kita Datang Dengan tujuan Untuk melayani Maka Setiap orang Pasti akan Terlayani Tapi Jika kita Datang Dengan sikap Mau dilayani Maka tidak Akan ada Satu orang pun Yang terlayani Karena tidak ada Yang mau melayani Kan Begitulah Dialogikanya Ketiga Mindset bahwa Kekalan itu Nyata Hidup kekal itu Nyata Tuhan 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 tidak Lalai Mendepati Janjinya Sekalipun Ada orang Yang menganggapnya Sebagai Kelalaian Tetapi Ia Sahabat Terhadap Kamu Karena Ia Menghendaki Supaya Jangan Ada yang Binasa Melainkan Semua orang Berbalik Dan Bertobat Saudara-saudari Yang Terkasih Kita Harus Memiliki Mindset Bahwa Apa yang Kita Kejar Dari Titik Kita Berada Di Rahim Ibu Kita Lahir Sampai Tua Sampai Mau Menjemput Ajal Harus Di dalam Pemikiran Kita Bahwa Apa yang Kita Kejar Dalam Hidup Ini Adalah Hidup Kekal Bertemu Kembali Dengan Tuhanku Sang Penciptaku Saya Pernah Bertanya Kepada Orang-orang Yang Yang Konsultasi Tentang Pernikahan Yang Diambang Perceraian Atau Pisaranjang Saya Tanyakan Mengapa Kamu Berencana Untuk Meninggalkan Istri Kamu Atau Suami Kamu Lalu Dengan Mudah Dia Mengatakan Ya Apa yang Kita Cari Romo Hidup Ini Saya Mau Hidup Bahagia Lalu Saya Bertanya Apa Itu Kebahagiaan Dan Dia Bingung Menjawabnya Ya Bahagia Ketika Saya Inginkan Tas Saya Bisa Membelinya Ketika Saya Ingin Pergi Ku Negeri Saya Bisa Pergi Apakah Itu Kebahagiaan Saya Katakan Kalau Kamu Terbaring Lemah Di atas Ranjang Karena Sakit Kamu Memiliki Tas Yang Paling Mahal Di Dunia Pun Tidak Ada Gunanya Kamu Memiliki Uang Untuk Bisa Sampai Ke Ujung Dunia Pun Juga Tidak Ada Gunanya Jadi Apa Itu Kebahagiaan Dan Disitu Dia Diam Bingung Karena Orang Modern Dengan Mudah Mengatakan Saya Ingin Bahagia Tapi Tidak Tahu Apa Itu Kebahagiaan Nah Mindset Yang Seperti Ini Yang Harus Diubah Sebagai Anak Tuhan Kita Harus Melihat Bahwa Kebahagiaan Itu Hanya Ada Pada Bersama Dengan Tuhan Simple Itu saja Ya Mungkin Dengan Segala-galanya Yang lain Ya Tambahan-tambahannya Ya Anak-anak saya Bisa sukses Sekolah Rumah tangga Saya baik Pasangan hidup Saya setia Ya Itu tambahannya Memang Tetapi Yang Paling Utama Adalah Kebahagiaan Itu Hanya Ada Jika Kita Bersama Dengan Tuhan Itu Mindset Yang Paling Utama Baik Berikutnya Menjadi Pelayan Yang Baik Pelayanan Dimulai Dari Sikap Hati Apakah Kita Memiliki Sikap Hati Yang Tepat Saat Melayani Motivasi Apakah Yang Ada Di Dalam Hati Saat Kita Melayani Yang Kedua Cara Berpikir Harus Punya Pola Pikir Seperti Tuhan Kita Dan Yang Ketiga Kita Memiliki Gaya Hidup Atau Perilaku Yang Berkualitas Karakter Yesus Tadi Mari Kita Lihat Kita Harus Mengalami Natal Dalam Hidup Kita Kebetulan Kita Sedang Dalam Masa Advent Sebentar Lagi Kita Menyambut Hari Lahir Tuhan Kita Kita Mau Meninggalkan Juga Kehidupan Lama Kita Lahir Menjadi Seorang Pribadi Yang Baru Kita Mau Juga Berniat Menjalani Proses Pembentukan Untuk Meninggalkan Hidupan Lama Sepenuhnya Seperti Paulus Yang Berkata Bukan Aku Lagi Yang Hidup Melahkan Kristus Yang Hidup Di Dalam Aku Kita Memisahkan Hidup Kita Dari Hidup Yang Lama Dan Berpaut Pada Sumber Kekudusan Yaitu Tuhan Nah Sering Ketika Menjelang Tahun Baru Orang Orang Mulai Bertanya Apa Resolusinya Tahun Baru Ini Apa Resolusinya Resolusi Itu Adalah Sebuah Cita-cita Keinginan Yang Hendak Digapai Atau Dicapai Ada Yang Mengatakan Saya Resolusi Saya Tahun 2023 2023 Adalah Turun Berat Badan 10 Kilo Ajalah Nusa Banyak Ada Juga Yang Mengatakan Resolusi Saya Adalah Menikah Misalnya Atau Resolusi Saya Adalah Menyelesaikan Pendidikan Saya Dan Wisuda Banyak Nah Sebenarnya Apa sih Resolusi Itu Resolusi Itu Sebenarnya Adalah Satu Transisi Dari Titik Yang Lama Ke Titik Yang Baru Natal Itu Juga Sebuah Transisi Ada Satu Perubahan Ada Satu Perpindahan Dari Titik Yang Lama Ke Titik Yang Baru Sebagai Anak Tuhan Kita Juga Mau Bertransisi Dari Manusia Yang Lama Yang Mungkin Doanya Kurang Komunikasi Kepada Tuhan Kurang Mungkin Kita Juga Tidak Setia Mungkin Kita Juga Pemboros Mungkin Kita Juga Jatuh Sering Dalam Kedagingan Bertransisi Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Kodulut Setiap Hari Kita Harus Makan Daging Terus Setiap Hari Sekarang Dua Kali Cukup Satu Minggu Kalau Engga Nanti Kolesterolnya Naik Baik Jadi Harus Ada Transisinya Ya Harus Ada Transisinya Ada Natal Jadi Natal itu Tidak hanya Di kalender Saja Tapi Juga Dalam Hidup Kita Kita Perlu Natal Lahir Menjadi Seorang Pribadi Yang Baru Menjadi Seorang Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Begitu Dari Titik Itu Kita Bisa Memulai Pelayanan Kita Dengan Sikap Hati Yang Lebih Murni Dengan Cara Berpikir Yang Lebih Lurus Kalau Boleh Pola Pikirnya Seperti Tuhan Memiliki Gaya Hidup Yang Sehat Memiliki Gaya Hidup Yang Benar Di Adapan Allah Sikap Yang Harus Dimiliki Dalam Pelayanan Yang Pertama Adalah Memiliki Sikap Mengasihi Kedua Memiliki Semangat Ketiga Ketabahan Dalam Kesesakan Keempat Memiliki Kemurahan Hati Dan Kelima Memberkati Dikala Disakiti Baik Memiliki Sikap Mengasihi Mengasihi Adalah Syarat Utama Dalam Melayani Pekerjaan Tuhan Setiap Orang Bisa Melayani Namun Pelayanan Yang Tidak Dibarengi Dengan Sikap Mengasihi Tidak Mungkin Memuliakan Tuhan Dan Berdampak Untuk Orang Lain Romo Bagaimana Maksudnya Melayani Tapi Tidak Dibarangi Sikap Mengasihi Bukannya Melayani Itu Sudah Mengasihi Oh Belum Tentu Karena Bisa Jadi Kita Melayani Karena Nama Kita Sudah Disebutkan Di Gereja Gereja Di Stasi Kalau Di Luar Jakarta Biasa Dipakai Istilah Stasi Ada Gereja Gereja Kecil Biasanya Di Akhir Misa Atau Ibadat Hari Minggu Di Antara Umat Disebutkan Petugas Petugas Untuk Melayani Minggu Depan Petugas Dirijen Ibu A Petugas Bacaan Pertama Atau Lektor Bacaan Pertama Bacaan Kedua Bapak A Bapak B Petugas Kolekte Atau Kolektan Ibu C Dan Bapak D Nah itu Semua Lalu Dituliskan Di papan Tulis Jadi Kalau Minggu Depan Tidak Hadir Itu Namanya Terpampang Dan Malu Kenapa Malu Karena Namanya Sudah Ada Tapi Orangnya Tidak Nongol Begitu Jadi Pelayanan Kalau Dia Datang Misalnya Jika Semuanya Datang Lalu Melayani Sesuai Dengan Tugas Yang Diberikan Bisa Jadi Ada Dua Gendangnya Yang pertama Karena Memang Inilah Panggilan Tugasku Aku Melayani Dengan Kasih Yang pertama Saya Melayani Supaya Saya Tidak Malu Karena Nama Saya Sudah Ditulis Jadi Banyak Alas Melayani Karena Kasih Atau Melayani Karena Terpaksa Yang kedua Memiliki Semangat Dan Pantang Menyerah Melayani Tuhan Bukan berarti Bebas Dari Permasalahan Namun Semakin Melayani Dengan Baik Maka Semakin Banyak Rintangan Semakin Melayani Dengan Baik Bisa Jadi Semakin Banyak Rintangan Yang Datang Entah Dari Dalam Keluarga Maupun Dari Luar Rekan Setim Yang Seringkali Dapat Melemahkan Oleh Karena Sadar Ada Rintangan Dan Halangan Maka Sikap Yang Harus Diambil Adalah Tetap Bersemangat Memandang Kedepan Kepada Tuhan Sang Hidup Kekal Saya Sebagai Seorang Imam Dalam Tugas Tugas Pelayanan Saya Juga Kadang-kadang Mengalami Kendala Seperti Ini Dari Rekan Setim Misalnya Ketika Saya Memberikan Pelayanan Ketika Umat Ini Kadang-kadang Begini Kadang-kadang Melihat Maunya Pastor A Maunya Pastor B Maunya Pastor C Ya kan Nah Ketika Pastor A Sering Keluar Untuk Melayani Teman-temannya Kadang-kadang Yang Jatahnya itu Lebih sedikit Kadang-kadang Mulai Ngegosip Jadi Pastor itu Juga suka Ngegosip Kadang-kadang Tidak hanya Kaum Tidak berjubah Kaum berjubah Ini juga Suka Ngegosip Kadang-kadang Mereka Kok si A Terus Ini Ada apa Ini Begitulah Dimulai dari Pertanyaan Sederhana Dan berujung Dengan tidak Sederhana Biasanya Tetapi Apapun Itu Tetap Semangat Jangan Tantang Menyerah Dalam Melayani Karena Yang kita Layani Adalah Tuhan Yang berikutnya Memilih Ketabahan Dalam Kesesakan Ada kalanya Tuhan Mengizinkan Ketika kita Melayani Dengan Setia Namun Hidup Tetap Senen Kemis Mengalami Sakit Penyakit Tidak Dihargai Dalam Pelayanan Kita Lakukan Dan Lain Lain Ketabahan Adalah Kunci Untuk Dapat Melangkah Maju Meskipun Terasa Sukar Dan Berat Seperti LPF Ini Love And Pray Family Mencintai Mengasihi Dan Berdoa Adalah Dasar Dari sebuah Keluarga Ini LPF Tapi Sedimikian Pun Anda Memberikan Kasih Yang Begitu Besar Berdoa Juga Bagi Mereka Tetap Juga Ada Yang Nyinyir Betul Tetap Juga Ada Yang Nyinyir Ngapain Ngumpul Berdoa Bersama Memangnya Berdoa Pribadi Gak Bisa Ngapain Ngumpul Jalan Jalan Bareng Gathering Memangnya Gak ada Kerjaan Memangnya Perut Bisa Kenyang Kalau Doa Banyak Yang Menyindir Menyinyiri Banyak Kita Mendoakan Orang Alain Aja Yang Didoakan Itu Balik Menyinyiri Kita Lucu kan Inilah Dunia Jadi Tetap Tabah Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Keempat Memilih Gemuran Hati Gemuran Hati Sama Dengan Memiliki Hati Yang Berbelas Kasih Kepada Orang Lain Membuka Tangan Bagi Yang Membutuhkan Dan Tidak Menutup Mata Kepada Kesusahan Yang Dialami Oleh Sesamanya Kemarin Baru Saja Terjadi Gempa Bumi Di Sebuah Wilayah Di Indonesia Ini Dan Semua Orang Berbondong Memberikan Bantuan Baik Itu Bantuan Pangan Maupun Bantuan Dalam Bentuk Kesehatan Banyak Juga Gereja Yang Datang Memberikan Bantuan Tapi Toh Juga Mengalami Pelecehan Lalu Apakah Berhenti Tidak Kita Tidak 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 Pernah Berhenti Untuk Memperhatikan Orang Yang Kesusahan Ingat Tuhan Mengatakan Apa Jikalau Kamu Datang Ucapkanlah Salamu Bagi Mereka Jika Mereka Menolak Salamu Kebaskan Debu Bahkan Dari Kasutmu Ya kan Masih Masih Banyak Orang Yang Kesusahan Masih Banyak Orang Yang Membutuhkan Jika Ditolak Kita Pergi Ketempat Lain Jadi Jangan Pernah Berkecil Hati Orang Yang Kesusahan Itu Akan Selalu Ada Sampai Kiamat Yang Terakhir Memberkati Dikala Disakiti Mendoakan Dikala Disakiti Kecenderungan Kita Sebagai Manusia Normal Adalah Membalas Setiap Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan Kalau Disenggol Senggol Balik Begitulah Nah Ketika Kita Memilih Sebagai Pelayan Tuhan Kita Harus Melepaskan Hak Kita Untuk Membalas Nah Ini Yang Enggak Enak Kalau Berani Mengatakan Saya Memelayani Tuhan Berarti Kita Seperti Apa yang Dikatakan Injil Jika Seorang Melempar Batu Lempar Balik Dengan Pisang Lama-lama Habis Pisang Di supermarket Begitu Tapi itulah konsekuensi Konsekuensinya Seperti yang Yesus katakan Kan di atas Kayu salib Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa yang Mereka Lakukan Sudah Disesa Dihina Dipaku Di Kayu Salib Masih Didoakan Oleh Tuhan Ampunilah Mereka Luar biasa Itulah Yang Contoh Hidup Itu Yang Diberikan Oleh Tuhan Kita Sesuatu Yang Si Sebelah Sana Itu Tidak Pernah Mengerti Tentunya Baik Menjadi Gimana sih Caranya Menjadi Pelayan Baik Kualitas Apa Yang kita Perlu Miliki Sebagai Seorang Pelayan Yang Pertama Tentu Saja Hidup Kudus Saudara Saudari Yang Lainnya Anda Bisa Pelan Pelan Dari Tahun Ke Tahun Dari Bulan Ke Bulan Dari Minggu Ke Minggu Dari Hari Ke Hari Anda Usahakan Tetapi Tanpa Yang Pertama Ini Hidup Kudus Yang Lainnya Adalah Sebuah Kesiasiaan Garis Bawai Kata-kata Saya Tanpa Hidup Kudus Ini Poin-poin Berikutnya Ini Siasia Jika Ada Percayalah Siasia Jika Ada Hebat pun Kita Dalam Rendah Hati Hebat pun Kita Dalam Respekful Menghormati Orang Lain Hebat pun Kita Dalam Komunikasi Sabar Berlajar Sepanjang Hidup Kita Hebat Kita Dalam Kepemimpinan Leadership Kita Semuanya Adalah Siasia Jika Tanpa Hidup Kudus Karena Ini Adalah Sebuah Perintah Hendaklah Kamu Menjadi Kudus Di Dalam Seluruh Hidupmu Sama Seperti Dia Yang Kudus Yang Telah Memanggil Kamu Sebab Ada Tertulis Kudus Kamu Sebab Aku Kudus Saudara Saudari Yang Terkasih Ingatkah Anda Tentang Perumpamaan Bejana Tanah Liat Ketika Bejana Itu Dibentuk Oleh Ali Tembikar Dan Ketika Salah Maka Dihancurkannya Dan Dibentuklah Yang Baru Kita Ini Seperti Tembikar Tanah Liat Yang Bahannya Adalah Kekudusan Jadi Ketika Kita Membentuk Diri Kita Salah Kita Harus Merabukan Dan Menghancurkannya Dan Restart Lagi Ulang Lagi Dari Awal Itulah Kekudusan Kita Selalu Membentuk Kedih Tembikar Kita Pelan-pelan Menjadi Bentuknya Yang Sempurna Di Hadapan Allah Jika Tembikar Kita Atau Kekudusan Diri Kita Ini Itu Mengsong Mengsong Ya Tebal Tipis Kedinya Itu Maka Mudah Bocor Apapun Yang Kita Isi Kedalam Entah Kerendahan Hati Menghormati Satu Sama Lain Leadership Atau Kemimpinan Rajin Belajar Kesabaran Katakanlah Segala Suatu Hal Yang Baik Yang Bisa Datemui Itu Selalu Bocor Itu Selalu Bocor Gak Ada Gunanya Sama Sekali Kanada Tidak Menyiapkan Wadah Yang Baik Dan Wadah Yang Baik Yang Pertama Itu Adalah Kekudusan Hidup Kudus Tentunya Saya Tidak Perlu Memberitahu Lagi Hidup Kudus Itu Seperti Apa Dan Begitu Jadi Inilah Pertama Kita Kejar Kualitas Sebagai Seorang Pelayan Hidup Kudus Entah Dengan Pikiran Entah Dengan Perkataan Entah Dengan Perbuatan Menjadi Menjadi Pelayan Yang Baik Kita Perlu Sikap Disiplin Ketika Kita Sudah Hidup Kudus Ketika Kita Sudah Bisa Sabar Belajar Tak Jemuh Memiliki Kepemimpinan Yang Baik Dan Segala Kualitas Positif Yang Lainnya Kita Perlu Ada Disiplin Supaya Apa Supaya Levelnya Itu Tidak Pernah Turun Jadi Kekudusan Kita Semakin Mengejar Menjadi Seperti Kristus Kepemimpinan Kita Yang Sudah Baik Semakin Mengejar Seperti Kepemimpinan Kristus Kasih Kita Sebagai Menyerupai Kasih Yang Diberikan Oleh Kristus Itulah Kedisiplinan Membentuk Itu Semua Jika Kita Kendor Dalam Disiplin Maka Yang Lainnya Itu Level Itu Kembali Kendor 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 Kita Mulai Dari Level Pertama Kedua Ketiga Terus Sampai Puncaknya Angka Sepuluh Kalau Kita Tidak Menuhi Kedisiplinan Ini akan kendor Terus Dari Hari Ke hari Minggu Ke minggu Bulan Ke bulan Tahun Ke tahun Dan lama-lama Hilang Kita Pertama-tama Mulai dari Minggu ini Kita 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 Ke gereja Lalu Mulailah Sebulan Sekalilah Lalu Sampai Akhirnya Napas Saja Napas Napas Natal Pasca Natal Pasca Lalu Akhirnya Kita Mengatakan Ya Sekali Setahun Cukuplah Begitu Atau Nantilah Pas Anak Saya Menikah Toh Nanti Ketika Saya Mati Juga Saya Ke gereja Tapi Udah Dalam Peti Mati Ya Bagaimana Baik Kedisiplinan Dalam Pelayanan Satu Hal Tidak Bisa Dilepaskan Dari Pelayanan Adalah Disiplin Keras Terhadap Dari Sendiri Dalam Mengejar Kekudusan Mengejar Kekudusan Butuh Disiplin Kekudusan Akan Mau Kita Lebih Dekat Pada Tuhan Disiplin Itu Awalnya Akan Sakit Tetapi Membawa Keuntungan Di Belakang Seperti Pedang Yang Ditempa Oleh Pandai Besi Itu Selalu Dipanaskan Dipukul Dipanaskan Lagi Dipukul Sampai Besinya Itu Padat Dan Membentuk Sebuah Pedang Yang Baik Kualitasnya Disiplin Mengingatkan Diri Tujuan Akhir Kita Dan Terus Berusaha Memenuhi Kehendak Tuhan Sebagai penutup Saya memberikan Kisih-kisih Melayani Tuhan Versus Melayani Diri Pribadi Nah ini yang harus kita hindari Itu adalah Melayani Diri Pribadi Jika kita mau Menjadi pelayan Tuhan Melayani Tuhan Kita fokus pada Maunya Tuhan Apa yang dikendaki Oleh Tuhan Apa yang diinginkan Oleh Tuhan Bukan fokus Pada Maunya Kita sendiri Terkadang Kita datang Kepada Tuhan Memang program hidup Tuhan Ini ya Tahun depan Saya mau nikah Kalau boleh Pasangan saya ini Pintar Keluarga berada lah Supaya gak susah-susah Banget Gitu Ya kan Saya maunya Tahun depan ini Wisuda Pendidikan saya selesai Saya maunya setelah Wisuda Saya Kerja di Perusahaan Yang sudah Go public Gaji Dua digit Tuhan Dua digit ya Dua digit Begitu Fokus pada Mau-maunya saya Programnya saya Begitulah Kita jarang Datang Kepada Tuhan Membawa sebuah kertas Begitu Kita seringkali Membawa kertas Membawa kertas kosong Seringkali kita Membawa kertas Yang penuh dengan tulisan Lalu Di akhir tulisan itu Ditulis Disetujui Tuhan Yesus Ini Tuhan Tinggal Teken Kita jarang Membawa kertas kosong Tuhan Tuhan mau Hidup saya apa Tuhan tuliskan Kalau Tuhan tuliskan Tuhan pasti bantu Tuhan pasti tolong Tuhan pasti berkati Tuhan pasti bimbing Saya percaya LPF ini Terbentuk Bukan karena Mau-maunya Saya Mau-maunya Seorang pribadi Tapi Fokus pada Gendak Tuhan Tuhan maunya LPF ini Seperti apa sih Mungkin dari Pembentukan Nama pun Pertama-tama Tuhan maunya Apa nih Tuhan Sharingnya Bagaimana Gitu Ketemuannya Gimana Berapa kali Saya yakin Dibawakan selalu Dalam Doa Dalam Menentukan Gerak Arah Dan tujuan Dari LPF ini Makanya Masih Bisa Bertahan Sampai Hari ini LPF ini Sangat Jarang Baru kali ini Saya temui Yang seperti ini Terima kasih Juga Pada Apa Pada Pandemi Karena Pandemi ini Juga LPF ini Bisa Bertemu Melalui Zoom Dan Lintas Provinsi Jikalau Tidak Juga Saya tidak Tau ya Apa Medianya Zoom ini Kan terkenal Ketika Pandemi Dan Karena Zoom ini Juga Kita Juga Bisa Saling Bertemu Dimudahkan Untuk Bertemu Melalui Media Online Lintas Provinsi Lintas Negara Juga Saya Dengar Baik Kembali Lagi Melayani Tuhan Ikut Tuntunan Tuhan Kita Mau Dibimbing Tuhan Bukan Ikut Rutinitas Semata Karena Ketika Kita Menganggap Hidup Doa Kita Hidup Menggereja Kita Sebagai Sebuah Program Merutinitas Kita Biasanya Jatuh Pada Ketidak Setiaan Kita Menipu Diri Sendiri Jadinya Kita Tidak Melihat Itu Sebagai Sebuah Tuntunan Tuhan Jika Kita Melihat Hidup Doa Kita Hidup Menggereja Kita Hidup Pelayanan Kita Itu Merupakan Tuntunan Dari Tuhan Bukan Sebuah Rutinitas Belaka Kita Pasti Akan Setia Ketika Kita Melihat Sebagai Sebuah Kewajiban Malu Kalau Tidak Ikut Ada Kecenderungan Kita Jatuh Dalam Ketidak Setiaan Atau Menipu Diri Sendiri Melayani Tuhan Itu Merupakan Sebuah Anugerah Sekaligus Juga Kewajiban Bukan Pekerjaan Jadi Apa Yang Kita Sekarang Sedang Lakukan Ini Adalah Sebuah Anugerah Sekaligus Sebuah Kewajiban Kewajiban Untuk Memulihakan Tuhan Ini Bukan Suatu Kerja Kerja Bukan Seperti Ngantor Bukan Tapi Ini Adalah Sesuatu Kewajiban Itu Ada Suatu Hal Yang Mendorong Dari Dalam Hati Saya Supaya Memang Saya Inilah Saya Harus Lakukan Itulah Sebuah Wajiban Melayani Tuhan Adalah Bersuka Cita Karena Melayani Boleh Melayani Bayangkan Jika Kita Mengalami Kelumpuhan Hanya Bisa Berdoa Dalam Hati Kita Menjadi Stuck Mandek Pacet Karena Kita Masing-masing Yang ada Di Sini Harus Bersuka Cita Karena Kita Masih Beroleh Kesempatan Untuk Melayani Tuhan Dan Sesama Masih Diberikan Kekuatan Dan Kesehatan Berada Dalam Zoom Ini Dalam Keluarga LPF Ini Itu Sebuah Anugerah Sebuah Sukacita Sebuah Rahmat Dan Bukan Beban Hidup Seolah Saya Harus Hadir Tidak Percayalah Seorang Imam Senior Pernah Berkata Kepada Saya Begini Jangan Pernah Kamu Mengira Dengan Adanya Kamu Bahwa Komunitas Ini Biara Ini Menjadi Lebih Baik Tidak Ada Kamu Tanpa Ada Kamu Komunitas Ini Biara Ini Milik Tuhan Akan Selalu Ada Cara Tuhan Membuat Biara Ini Menjadi Lebih Baik Dari Hari Ke Hari Minggu Keminggu Tahun Ketahun Jadi Ada Tidak Ada Kamu Tidak Menjadi Masalah Ketika Pertama Saya Mendengarkan Itu Itu Dia Katakan Itu Setelah Saya Sukses Sukses Membuat Sebuah Drama Kisah Sengsara Ketika Itu Saya Masih Menjadi Frater Yang Melaksanakan Orientasi Pastoral Ketika Pertama Saya Mendengar Itu Seperti Mendengar Petir Di Siang Bolong Ini Maksudnya Apa Orang Kita Sukses Dibilang Begini Pelan-pelan Saya Belajar Bahwa Jangan Pernah Berbangga Hati Jangan Pernah Sombong Kita Sudah Sukses Atau Mensukseskan Biara Atau Komunitas Atau Kelompok Tidak Itu Karena Tuhan Memilih 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 Kamu Untuk Masa Ini Jadi Bersuka Citalah Bahwa Kita Masih Dipilih Tuhan Coba Bayangkan Kalau Tuhan Tuhan Tidak Mau Dipilih Kita Kita Mau Jadi Apa Coba Baik Melayani Tuhan Juga Adalah Prioritas Karena Kita Mengejar Kekalan Hidup Kekal Jika Kita Hanya Melayani Diri Pribadi Prioritas Kita Adalah Dunia Harga Diri Popularitas Dikenal Dimana Mana Begitu Jika Kita Mau Melayani Tuhan Kita Bertahan Sampai Akhir Karena Tuhan Pasti Menyertai Kalau Kita Hanya Fokus Untuk Melayani Diri Pribadi Semata Percayalah Ketika Badai Menerpa Kita Pasti Gagal Kita Pasti Jatuh Saudara Saudari Yang Terkasih Demikian Sharing Saya Kepada Keluarga LPF Tentang Hamba Tuhan Dan Bagaimana Menjadi Hamba Tuhan Yang Baik Menjadi Seorang Pelayan Yang Baik Dalam Melayani Tuhan Dan Melayani Sesama Terima Kasih Atas Perhatian Diberikan Tuhan Memberkati Selan